Kalian masih ingat gak sih hal-hal basic dari Monster Hunter yang udah berubah dari generasi ke generasi sampai yang sekarang dan mempermudah hidup kita selama hunting? Mari kita bahas di podcast kali ini Intro Oke teman-teman semua, welcome back to podcast Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering akar Lagi nyoba set baru di tempat baru, belum selesai Benda-benda yang akan dipajang juga belum naik Tapi kita coba aja ya sambil ngetes key like dan lain-lainnya Aku baru belajar tentang low like dan lain-lain lah Jadi gini, salah satu topik yang menarik adalah ngebahas apa aja yang udah berubah dari generasi ke generasi Terutama hal basic ya, kita gak masuk ke bagian teknis hunting dulu nih Hal basic ya Jadi aku udah nyatet beberapa poin Ya langsung aja Yang pertama itu gesture potion teman-teman Setiap kali minum terus kita Nah jadi itu dihapuskan Itu masih ada sampai generasi keempat ya di Monster Hunter Double Cross Dari pertama sampai ke Apa udah berapa Belas atau puluh title kayaknya Masih dipertahankan tuh yang minum terus kita Apa? Kayak show otot kita gitu Kelihatan kayak yee kuat Gitu Untuk konsumsi jenis apapun ya Kayak makan potion, minum potion, minum energy drink, mega dust juice Mega dimondrak, atau bahkan bentuk biji-bijian kayak Mike Seed, Adaman Seed Bahkan penggunaan Ancient Potion, Life Powder, Herbal Medicine juga sama Yang padahal kayaknya itu efeknya ada yang buat party juga padahal Tapi entah kenapa kita yang makan Nah itu udah berubah di generasi 5 Berubah total kita bisa minum Tetap pakai gesture minum Tapi bisa sambil jalan Sehingga tidak meningkatkan resiko lah pada saat kita ngeheal Nah itu salah satu perubahan yang sangat-sangat besar Berikutnya itu adalah map ya Sebelum-sebelumnya itu kita berangkat ke dungeon itu Kita dikasih map Kita ambil di boxnya Kemudian kita Begitu kita simpan Kita jadi muncul di layar itu Jadi kita tahu harus kemana Walaupun Tidak diperlihatkan icon monster ada di mana ya Karena berikutnya itu kan larian tuh ke paintball Nah Seiring berjalannya waktu Itu kalau di generasi lama kan naik-naik ke Aku lupa high rank apa G rank Jadi map itu Tidak dikasih lagi Sehingga Dan kadang-kadang kita tuh terlemparnya tuh random posisinya Jadi kalau tidak punya farcaster Yaudah kita harus menghapal aja gitu Jadi memang ujian aja udah gitu Kemudian Di generasi kelima Map itu sudah baku ya Maksudnya itu semua Semua kita sudah pasti punya Mapnya Di Monster Hunter Rise Monster Hunter World Di situ kita mapnya udah set Bahkan di Rise itu Icon Monster udah langsung muncul Kalau di MHW Itu Icon Monster baru muncul Untuk yang investigasinya Mencapai level tertentu dulu Dari kunang-kunang Jejak-jejak yang kita kumpulin gitu kan Nah itu tuh nyambungnya ke paintball Teman-teman Paintball adalah sistem monster tracking Dari generasi lama Bahkan harus dibikin Beberapa memang ada yang Apa kayak Modal lah gitu kan Dikasih di tiap box Bisa kita simpen Kalau bahannya Kalau gak salah itu Subplane Tambah paintberry ya Kalau gak salah Jadi Aku masih mengalami Masa-masa ngumpulin bahan Buat bikin paintball Itu masih Masa-masa lagi Gak tau apakah Di setiap generasi Ada NPC yang pasti Selalu jual atau enggak Karena NPC kan selalu ada dua tuh NPC yang jual basic-basic Sama NPC yang jual Beberapa kebutuhan Yang udah agak menjurus Kayak bahan-bahan Bowgun Coating dan lain-lain Biasanya ada kan Kemudian paintball ini Sudah dihilangkan Di generasi kelima Juga Karena dia digantikan Di MHW tapi ya Digantikan dengan Kunang-kunang Atau Apa namanya ya Yang ijo-ijo itu Sebutannya Aku lupa Dan sudah dipastikan ya Di Monster Hunter Wild Kelihatan di Pinggang karakternya itu Ada Sarang kunang-kunang itu Dan kayaknya itu bakal kembali Di Monster Hunter Rise Tidak ada konsep itu Sama sekali Jadi secara magic Kita udah tahu Posisi Monster Sehingga harus langsung Apa bisa tahu Langsung harus kemana Lewat map yang mana Oke Berikutnya Adalah White Stone Buat kita semua Blade Master White Stone Adalah sesuatu yang penting Sesuatu yang sering Aku lupakan Selama hunting White Stone ini Dibeli Pastinya Di awal-awal Kita gak dikasih apa-apa Biasanya itu Kita kan cuma dikasih Uang Seribu Ya apa Seribu lima ratus Sama kepala desa Pelit emang Dikasih permintaan yang Desa dalam bahaya Desa dalam bahaya Nih duit kamu Seribu lima ratus aja Cukup Quest ini Kelarnya Bayarnya 400 doang Udah lah ya Hidup Ya sederhana aja lah Anda gitu Aneh banget emang Jangan-jangan Bantuan dari pemerintahnya Emangnya sebenarnya Gede gitu Oke Jadi White Stone ini juga Kalau gak salah Dia selain bisa dibeli Dia juga bisa di farming Dia gak bisa dibikin Tapi memang dengan Mungut di area-area tertentu Biasanya ikonnya batu Dia itu bakal dapetnya White Stone Aku paling ingat itu Di Monster Hunter Gen Ultimate Atau Double Cross Di area map Jurassic Frontier Yang dekat ada perairan Masih ada dinosaurusnya Itu aku lupa namanya apa Itu kita kalau mungut Dekat-dekat Apa kayak sejenis batu apung Gitu Tekstur gambarnya itu Kita dapetnya White Stone tuh Nah aku masih mengalami Farming White Stone itu Oke berikutnya lagi Hmm Oh iya perubahannya di gen 5 Dia berubah menjadi icon doang Kan di radial menu Kita udah pake gitu Jadi White Stone tuh gak akan Pernah habis selamanya Terus Buku crafting Teman-teman Jadi di generasi lama Walaupun kita udah punya Bahan-bahannya Crafting itu Tanda-tanya semua Dan Apa na Kemungkinan berhasilnya itu Bergantung dari Buku crafting yang kita miliki Kalau gak salah Aku lupa ya Tolong di koreksi Kalau gak salah Gak selamanya Crafting dari box Itu yang di kota Itu selalu 100% Kecuali kita punya buku lengkapnya Kalau gak salah gitu ya Aku juga lupa Kalau di Terutama buku crafting Ini Lumayan masalah Buat para gunner Dan bow juga ya Kalau mau bikin coating Karena harus bawa Banyak sekali Minimal 4 slot Kalian itu udah Terisi sama buku Buku 1, 2, 3, 4 Book of Combo Dan itu dijual lagi Sebenernya Logiknya masuk sih Buat game Zaman dulu ya Karena Ya anda Kalau mau bisa crafting Ini beli bukunya Beli buku resepnya Dan ini ada Kemungkinan gagalnya Itu salah satunya Yang masuk akal Di zaman sekarang Kombinasi itu Sudah pasti 100% Hanya saja Bahannya masih Misteri Sampai akhirnya Kita unlock Nah kalau di Monster Hunter World Itu baru kebuka Kalau ya Kita Ini Kita lakukan craftingnya Baru dia bisa Nanti Bahkan ditambahin menu Ada yang craftable Ada yang enggak Bahkan Dengan bantuan radial menu Itu kan salah satu Perubahan besar ya Buat konsumsi item Crafting Penggunaan white stone tadi Nah itu Juga Merubah Apa ya Mengsimplekan Proses hunting Dengan Mengeliminasi Keribetan yang tadi Ada sebenarnya Rasa kangennya Tapi kalau udah Ngerasakan di gen 5 Menurutku kita bisa Hunting itu Lebih fokus lagi Maka jauh lebih efektif Berikutnya Quest fee Atau bayaran Ngambil quest Teman-teman Di generasi Ini quest fee ini Sampai generasi berapa ya Sampai generasi ke 2 kayaknya Dan segala yang Portable-portable Kecuali portable 3 Seingatku Kayaknya Sampai freedom unite Masih quest itu Masih bayar Kayaknya Kalau gak salah ya Tolong di koreksi Tolong di komen ya Monster Hunter 1 Yang quest 2 itu Monster Hunter 2 Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 1 2 Unite Itu masih pakai quest fee Kita ngambil quest itu Bayar Dan kalau kita gagal Yaudah uang kita melayang aja Udah pokoknya Nah itu salah satunya Quest fee Kalau di generasi 3 Ke atas Itu udah gratis Setauku Mereka sudah Mensubsidi Biaya quest itu tadi Gak tau mungkin quest fee Itu artinya Mungkin biaya Buat naruh Wetstone Paintball Apa lagi ya Botol buat Coating Dan apa tuh Ration dan first aid Mungkin Biaya itu tuh Tadinya tuh Dibebankan ke kita Ini bekal kamu nih Kalau di generasi sekarang Generasi ketiga ke atas Itu kan udah langsung dikasih Yaudah ini Subsidi negara lah Pokoknya silahkan Karena kamu kan Mempertaruhkan nyawa nih Mengingat quest fee Tapi juga aku ada ingat Biaya buat tidur Di rumah kita sendiri Di monster hunter DOS Kalau gak salah Waktu itu ada Kejadian aku udah nabung Buat bikin upgrade senjata Ternyata Kepake buat tidur Hilang 800 Sekali tidur Aduh Aduh Nyangkulnya susah lagi Berikutnya Eh ya Perubahannya di generasi kelima Quest fee sudah tidak ada lagi Teman-teman Hadiah yang ada Berikutnya Quest desa Sistem quest desa Dan quest guild Ini Klasik ya Progress cerita Itu dikerjakan Di village quest Dan kemudian Sorry ya Ada kenaraan lewat Kemudian berikutnya Di guild quest Atau di gathering hub nya Itu progress nya lain lagi Itu yang buat naikin HR kalian Quest desa itu biasanya cuma sampai high rank Buat Kalau quest guild itu mulai dari low rank High rank Dan J rank nya Dan event event quest nya Kalau quest desa itu biasalah Buat ngebuka fitur Jalan cerita Dan lain-lain Di generasi kelima Khususnya MHW aja Itu dihilangkan Karena satu story buat semua Bahkan bisa orang bantuin kita Tapi setelah cutscene Jadi ada prioritas dulu Kita beresin dulu jalan ceritanya Baru nanti boleh bisa SOS atau temen kita langsung join Boleh Kalau di MHRise Ini Aku waktu itu Di grup facebook Yang internasional Kalau gak salah Banyak yang kaget Karena Banyak pemain baru Yang datang dari MHW Begitu ngeliat konsep Quest di MHRise Kaget kok ada Dua macam quest nih Yang mana yang paling penting Yang mana duluan dikerjain nih Gitu Nah Itu sebenarnya adalah Cara mereka untuk balikin Aku gak tau ya Mungkin mereka pengen Mengentertain Apakah cara lama itu berhasil Terutama ini kan portable ya Karena sebelumnya itu Ya di 3DS mainnya Masih begitu Gitu Oke Di MHW Aku pikir ya menurutku pribadi Kayaknya nanti bakal pake sistem Kayak MHW ini Kayaknya ya Karena dia modelnya Diubah jadi seamless Tapi Cutscene itu berjalan Sesuai dengan Sejalan perjalanan kita Kayaknya gitu ya Gak ada sistem quest desa Gak ada sistem quest desa Atau get ring hub Berikutnya Oh iya Konsep map day and night Jadi map itu Di generasi lama Ada perubahan Apa ada pilihannya Map itu Malam atau Siang Gitu Kalau gak salah Itu berpengaruh ke drop Apa ya Bukan drop ya Apa Tanaman-tanaman apa aja Dan item-item apa yang bisa kita panen Dan Aku gak tau Apakah monster juga Berpengaruh Ada yang keluarnya malam doang Ada yang keluarnya siang doang Tolong di koreksi ya teman-teman ya Dan sampai generasi berapa Aku lupa Kalau gak salah Portable 3 aja Itu masih ada tuh Pilihan map Malam dan siang Tapi gak kita yang milih Kayaknya itu dari questnya Misalnya ngelawan royal ludrod Di flooded forest Night Misalnya gitu Dia yang udah nyetel duluan Kayaknya gitu ya Berikutnya Eh anyway Tadi perubahannya itu Kalau di Generasi ke 5 Kalau gak salah Generasi ke 5 itu Perubahan cuaca terjadi sendiri ya Kalau gak salah ya Tapi aku lupa Apakah bakal ada Kayak Hujan Gitu tiba-tiba Itu jujur aja aku lupa Aku lupa Sama sekali lupa Seingatku cuma di MHW itu Di beberapa State dari questnya Kayak langit itu Emang agak berubah warnanya aja Gitu Berikutnya teman-teman Akses map Tergantung cuaca Oh ya ini tadi ya Di monsteran terdos Terutama Akses map itu Kayak Ada waktu itu Beberapa quest yang Kita itu Baru bisa Apa Oh sorry Ini tuh Jungle Kalau gak salah ya Yang kalau hujan Kita tuh gak bisa nyebrang Dari tepian pantai Menuju ke kuil Yang biasa itu ada Hermitaur disitu tuh Nah Itu jungle tuh Sorry Itu maksudnya tadi Akses map tergantung cuaca Tapi selain itu Tapi selain itu aku gak tau Apakah ada map lain Yang tergantung cuaca Bisa diakses Teman-teman Tolong di komen ya Kalau ternyata ada Seingatku cuma itu Jungle doang Kalau di gen 3 Yang hujan-hujannya Seingatku gak ada Ya konsepnya itu cuma Ya udah masuk ke air Dan lain-lain gitu Malem juga ada ya Kalau gak salah gen 3 ya Berikutnya Cangkul dan Bagnet Ya Jadi kalau nyangkul Kita beli dulu cangkul Jadi itu dulu tuh Dikapitaliskan Kalian harus bawa Kalian harus beli Di awal-awal Dan kalian itu Pasti gak mampu Buat beli cangkul Eh mampu sih Tapi dengan menjual banyak item Karena uang kita sedikit Jadi otomatis kita bisa Beli cangkul yang low grade Yang cepat pecah Jadi gak bisa Farming terlalu banyak Di awal-awal Kalau aku biasanya Kebiasaannya Begitu udah Kelar diperkenalkan Dalam game Langsung pergi Ketempat jual Itu aku biasanya Aku jual semua senjata Yang gak aku pake Biasanya tuh senjata Kayak lens Gun lens Yang meribetkan lah Itu aku jual-jual semua Nanti lumayan punya uang Beli satu Great Sword yang agak kuat Sisanya uangnya Buat beli Benda-benda kayak Cangkul yang lebih bagus Mega Big Axe ya Sama Mega Magnet Gitu Kalau jaman gen 5 Sudah diganti Itu sudah tidak ada lagi Sudah otomatis Itu fitur aja Kita cuma tinggal klik Di 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 MHS itu Jujur aja Kekecewaanku Karena sekali Nyangkul langsung Langsung kelar Tiga kali Cangkul Ngambil tulang Begitu juga Sama Oh iya Itu sama juga tuh Pengambilan tulang Dari generasi lama Kayaknya Sampai generasi sekarang Satu-satunya perubahan Cuma di MHS Rise Sekali ngambil Dapet semua Di MHW Masih tuh Korek-korek Dapet 1 Korek-korek Dapet 1 Korek-korek Dapet yang langka Kalau yang zaman dulu Seingatku Nggak bisa tiba-tiba Dapet yang langka Tapi Emang-emang Ada tempat-tempat Tertentu aja Buat nyari Monster Bond M Itu area map ini Nomor berapa Gitu Itu juga Ngaruh ke map Karena dulu Map itu kan Dibelah ya Map 1, 2, 3, 4 Sampai 10 Gitu Kalau zaman sekarang Ya udah semua aja Apa Open aja semuanya Tapi konsepnya tertutup Di map itu aja Oke Berikutnya lagi Ini adalah Nama-nama skill Teman-teman Ya Contohnya ini Kayak di Ini ada Di contekannya nih Ada 2 contoh Pertama itu skill Artisan di MHFU Kalau nggak salah Itu handicraft Kalau nggak salah ya Namanya masih artisan Kalau Berikutnya lagi itu Artillery Di Di MHFU Sampai Sampai Portable 3 Kalau nggak salah Namanya masih Gunnery Gunnery Nanti gunnery apa Gunnery king Tapi Skill yang didapat Artillery namanya Aku nggak ngerti Kenapa mereka Ngebikin Ada Nama skill Dan nama Dia itu Setelah diequip Itu beda Kayak Kayak Apa ya Misalnya Sorry Ada kenaraan lewat lagi Kayak Ada beberapa yang sama Misalnya Earplug Earplug juga Kemudian Ironwall Itu jadinya Guar Aneh banget Padahal Yang zaman dulu Guar Guar aja Kalau nggak salah Nanti Nama skillnya Setelah aktif Guar juga Guar up Guar up Kemudian berikutnya Cool drink Dan hot drink Teman-teman Ini catatanku Cuma sampai ini Cool drink Dan hot drink Kalau zaman dulu Sesuatu yang Amat-sangat penting Sampai di Monster Hunter World Itu juga Masih penting Cuma bedanya Kalau kita lupa Mereka taruh Taneman Yang bisa langsung Kita crafting Tapi kalau Tas kita kepenuhan Mulai ribet Karena harus ada Yang dibuang dulu Baru nanti Bisa kita crafting Secara manual Mereka juga Bekalin juga Di box Sampai di Monster Hunter Rise Minuman itu Sudah tidak ada lagi Minuman itu Dijadakan fitur Kedalam tubuh kita Ini Fitur yang Jujur aja Aku benci Diubah Sama mereka Kayak Kenapa Mau dipersimpel Seperti apa lagi Ini udah terlalu Berlebihan Nah itu dia Teman-teman Fungsi Fungsi Atau Atau apa ya Hal-hal Yang umum Dan Banyak yang Mengubah kehidupan Kayak tadi Gestur Minum potion Kayak Misalnya juga Wedstone Yang gak harus Di farming Ya sebenarnya Itu kalau mau Diubah lagi sih Aku oke-oke aja Tapi lebih baik Kayaknya Kalau dia tuh Gak makan box Dan Unlimited Makenya Gitu Kalau yang pengen Balik sih Aku kayak paintball Balikin lah Tapi karena kita Udah punya kunang-kunang Sekarang Oke lah Kayak Apalagi ya Quest V Quest Desa dan Guild Map Day and Night Itu juga menarik Tapi kalau misalnya Wilds ini kan Dia mengaplikasikan Perubahan cuaca Ada 3 perubahan cuaca Harusnya sih Ini akan menjadi Perubahan besar Yang amat sangat menarik Karena selama ini Itu perubahan cuaca Di tengah-tengah Quest Seingatku Seingat-ingatku Tidak ada Seingat-ingatku sendiri Apakah tiba-tiba Bisa hujan Atau enggak Juga Enggak kan Kalau zaman-zaman dulu mah Emang-emang Pilihannya aja Gitu Questnya malam Dan hujan Gitu Oke teman-teman Menurut kalian Apa-apa aja lagi Perubahan yang kelewatan Dari catatanku tadi Tapi yang khusus Bagian yang Non-teknis huntingnya ya Nah kali aja Ada yang kelupaan Kayak nama-nama skill Dan lain-lain Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video Dan live stream berikutnya Dan podcast-podcast yang berikutnya Teman-teman Jangan lupa subscribe Jangan lupa join member Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton